Halo semuanya, nama saya Michael. Selamat datang di channel saya, Sikutu Buku. Kali ini saya akan membahas buku Rich Dad Poor Dad, karya Robert T. Kiyosaki. Buku ini membahas tentang pengalaman Robert bersama dua ayahnya, ayah kaya dan ayah miskin. Kedua ayah ini memiliki pandangan yang sangat berbeda soal uang dan cara mengelolanya. Ayah miskin yang merupakan ayahnya sendiri merupakan seorang pekerja, sedangkan ayah kaya yang merupakan ayah dari teman baiknya Robert merupakan pengusaha. Kedua ayah ini memberikan Robert perspektif berbeda soal cara uang bekerja dan investasi. Ini merupakan buku soal keuangan yang pertama kali saya baca saat zaman kuliah dulu. Nah pada saat itu, buku ini cukup membuat saya berpikir kembali soal uang dan bagaimana caranya membuat uang bekerja untuk kita. Saya merangkumnya menjadi tiga poin penting dari buku ini. Pertama, orang kaya tidak bekerja untuk uang. Pertama kali saya baca kalimat ini, saya bingung, kenapa sih orang kaya itu tidak bekerja untuk uang? Ternyata ini merupakan perbedaan mendasar antara orang kaya, orang miskin, dan kelas menengah. Nah ini bukan berarti orang kaya itu nggak bekerja keras. Mereka bekerja keras, tapi mereka fokus belajar dan membuat uang bekerja untuk mereka. Robert mengatakan kalau pekerjaan sebagai karyawan adalah solusi jangka pendek untuk masalah jangka panjang, yaitu kebebasan finansial. Hubungan manusia dengan uang pada dasarnya dipengaruhi oleh dua emosi, ketakutan dan ketamakan, fear and greed. Ini yang membuat kita selalu berada dalam perlombaan tikus. Pergi ke sekolah, lulus kuliah, kerja yang baik hingga pensiun. Itu adalah jalur lama dan dijalankan oleh hampir semua orang. Masalahnya, sekolah tidak mengajarkan bagaimana cara uang bekerja, tapi membuat seseorang menjadi karyawan yang baik. Hal ini menghasilkan banyak orang bergaji besar terperangkap dalam siklus bayar ragihan yang menggunung setiap bulannya. Kedua, literasi keuangan untuk keluar dari perlombaan tikus. Orang kaya menggunakan uangnya untuk membeli aset. Orang miskin dan kelas menengah menghabiskan uangnya untuk membeli liabilitas, bukan aset. Menariknya, orang kaya dan orang miskin bukan ditentukan dari seberapa banyak penghasilan yang kamu dapat, tapi bagaimana manajemen keuangan kamu? Apakah untuk membangun aset atau liabilitas? Contoh sederhana adalah ketika kita punya cukup uang untuk beli mobil. Si kaya akan berpikir, saya perlu nggak sih mobil ini? Mobil ini bisa menghasilkan uang nggak sih buat saya? Atau uang ini lebih baik saya investasikan lagi ke saham atau obligasi? Sedangkan si miskin, ya beli mobil aja, karena dipikir mobil itu harta. Padahal kan mobil itu bukan aset, tapi merupakan liabilitas kalau mobil itu tidak membantu kamu untuk menghasilkan uang. Orang kaya fokus membangun aset yang bisa menghasilkan uang. Nah, itu sebabnya orang kaya tidak bekerja untuk uang. Ketiga, kelola resiko bukan hindari resiko. Orang kaya tidak menghindari resiko, tapi mengelola resiko. Hal sederhananya seperti ini. Kamu punya uang 100 juta yang bisa kamu gunakan untuk mencicil mobil baru atau beli saham. Jika kamu cicil mobil baru, tentu saja uang kamu tidak berkurang secara kaset mata. Tapi bila kamu beli saham, mungkin saja kamu rugi. Nah, poin penting di sini adalah soal pengelolaan resiko dan bermain aman nggak selalu baik. Mungkin opsi berikutnya untuk memulai investasi dari resiko yang paling kecil dulu. Misalnya, lewat obligasi dari pemerintah atau reksadana pasar uang. Nah, kedua produk investasi ini memiliki resiko yang relatif lebih rendah. Tapi tentu saja dengan imbal hasil yang lebih kecil. Untuk bisa mewujudkan semua ini, kamu perlu menerapkan pay yourself first. Setiap kali kamu dapat gaji bulanan, pakai uang tersebut untuk kamu tabung dan investasikan. Poin penting adalah sebelum mulai investasi, kamu harus paham dulu resikonya dan keuntungan masing-masing produk investasi. Ini yang jarang orang lakukan. Biasanya nih, orang buru-buru masukin uangnya ke dalam produk investasi, tanpa paham apa resikonya. Sehingga ketika produk investasi itu rugi, kamu jadi kapok dan nggak mau investasi lagi. Padahal langkah awalnya itu salah, karena kamu nggak belajar dulu dan buru-buru investasi. Untuk jadi kaya, perlu mindset yang benar soal bagaimana cara kita mengelola uang. Ketika kita paham cara membuat uang bekerja, itu adalah awal dari perjalanan kita menuju kebebasan finansial. Silahkan komen di kolom komentar pelajaran apa yang kalian dapat ketika baca buku ini. Selain itu, komen juga, mau buku apa lagi yang saya review di video berikutnya. Saya undur diri, jangan lupa subscribe channel youtube sikutu buku untuk versi animasinya. Bye-bye! Sub indo by broth3rmax